warnanya keren agak out of the box dibanding alpinis yang udah-udah ya yang pasti empat ini gue rekomendasiin buat kalian so silahkan berburu hello everyone welcome back on mouthwatch youtube channel still with me Theo nah kali ini review lagi dari brand yang udah terkenal dan udah banyak penggemarnya kalian pasti udah duga kan tapi kali ini gue nge-review enggak cuman satu tapi empat sekaligus ya termasuk hot item dan new arrival apa itu stay tuned mungkin beberapa kali-kalian udah nungguin sih tipe ini nah langsung aja nah ini dia alpinis atau prospect alpinis with the new face or new color yang satu SPB-209J1 sama SPB-210J1 nah ini buat varian yang suka warna aman ya letternya disini gue bilang warnanya black ya disini letternya black lebih tebel dari biasanya tapi sepertinya ini lebih nyaman sih nah untuk dialnya disini gue bilang bukan black ya tapi agak dark brown sunburst atau sunray movementnya tetap di otomatik tapi kalau alpinis yang terdahulu kan 6R15 kalibernya nah kali ini udah pakai 6R35 dan yang membedakan adalah kalau yang 6R15 dulu power reserve kurang lebih di 50 jam kalau ini udah 70 jam nah untuk case diameternya ini yang gue suka karena gue wristnya kecil disini case diameternya cuman 39,5 mm dan ketebelannya atau case thicknessnya cuman 13,2 mm nah untuk luminous tetap ada sih yang pasti di handsnya ya yang modelnya Cobra hands ini tetap ada sama dot marker yang di sekeliling yang indeks marker angkanya ya nah untuk kacanya sendiri ini udah sapphire crystal with cyclops di bagian windows date jadi kalian buat yang susah melihat windows date karena kecil disini nggak usah khawatir ya karena cyclopsnya ini bener-bener bikin jelas nah untuk di crown angka 4 ini buat inner ring kompas nah kalau disini tetap ya crown buat setting jam tanggal sama untuk nambah power reserve atau hand winding ya dan disini udah screw down crown ya jadi setelah setting tancapin balik baru langsung di screw lock lagi nah tadi udah gue bilang ini letternya teksturnya lebih halus dibanding yang dulu sama disini modelnya clasp jadi ini walaupun letter tapi nanti penggunaannya kayak jam rantai ya jadi nanti kalian bisa fit in dulu pergelangan kalian seberapa nah nanti ngelepasnya bisa enak nah kalau ini karena modelnya begini nanti model lepas pasangnya kayak kalian pakai jam bracelet untuk back case nya ini exhibition ya jadi kalian bisa lihat movementnya di belakang ini karena dia modelnya exhibition so ini spb 209 j1 next temennya ini yang gua suka warnanya lebih kelihatan vintage speknya masih tetap sama kalau disini strapnya agak gradasi ya jadi warnanya brown tapi kayak ada gradasinya olive terus dialnya disini green olive sundry green olive spek movement dan yang lain-lain masih tetap sama tapi yang bikin gua suka disini adalah warna case nya warna case nya ini gold brush jadi kelihatan lebih vintage nah ini sebetulnya sih kalau strapnya diganti yang mungkin teksturnya agak gimana ya agak vintage juga mungkin lebih bagus sih jadi kelihatan jam tua banget so gimana untuk spek masih tetap sama dan untuk claspnya juga masih sama dengan warna gold brush perpaduan olive green sundry sama warna gold brush ini perfect banget sih jadi kelihatan lebih vintage tapi natural sih warnanya bener-bener field watch banget sih kalau gua bilang warna ini ya dan ini adalah spb 210 j1 oh iya tadi yang belum gua sebut untuk harga di spb 210 ini harganya di 9.282 jadi kurang lebih 9,3 dan untuk yang spb 209 ini tadi dia harganya ada di 8.568 jadi 8,6 sama 9,3 kalau dibuletin ya ya wajar sih perbedaannya kalau ini warnanya full stainless steel jadi warna aslinya kalau ini ada lapisan coating warna gold brush jadi wajar kalau ini lebih mahal dan gua lebih suka ini kalau kalian selera kalian yang mana sih terserah ya lebih suka yang stainless steel atau yang gold brush nah ini spb 209 sama spb 210 oke next buat yang 2 lagi kurang lebih masih sama dari family prospect alpinis juga ini spb 211 sama spb 212 tapi bukan wiro sableng ya warnanya masih tetap sama cuma bedanya kalau ini ada orang yang bilang baby alpinis ada yang bilang the new alpinis kalau yang tadi itu bener-bener tongkrongannya field watch banget karena dia punya inner ring kompas dan double crown ya crownnya buat kompasnya yang di angka 4 nah kalau ini lebih simple sih kesannya lebih gimana ya kalau gua bilang lebih versatile jadi ini bisa dibuat casual bisa dipakai dress karena dia simple kacanya sapphire dan dia agak dome dikit ya tetap anti-reflective coating case diameternya cuma 38 nah ini lebih casual sama dressy banget dan ini case thicknessnya cuma 12,9 mm cuman kalau yang tadi strapnya letter nah ini strapnya natto modelnya atau nylon ya untuk warnanya sama kayak yang spb 209 tadi jadi warnanya agak brown black brown tapi ada olive nya sedikit sih gradasinya dan dia sunray dan movement tetap di kaliber 6R35 power serve nya kurang lebih 70 jam kalau terisi penuh nah untuk di wrist kecil kayak gua pas banget kan tapi yang ini gak terlalu field sih karena gak ada model kompasnya ya jadi dia kesannya lebih versatile mau baby kek mau new kek ya alpinis still alpinis mungkin modelnya lebih alpinis yang tadi tapi I love this one gua ngerasain lebih cocok kalau di gua nah kalau di kalian ya kalian sendiri yang tau nah satu lagi saudaranya nah ini warnanya sama kayak yang tadi ya olive green cuman bedanya kalau tadi case nya full gold brush kalau yang disini cuman di bagian bezelnya aja sih tapi kalau case yang lain ini stainless steel warnanya sih seperti yang kalian lihat disini ini stainless steel cuman di bagian bezelnya aja disini warnanya gold brush untuk dialnya disini warnanya olive green with gold accent speknya masih tetap sama dan strapnya disini juga sama dari natto warnanya lebih ke army green ya cuman lebih light mungkin agak ke arah kaki green ya kacanya juga dari sapphire with anti-reflective coating tapi disini agak cembung on wrist nah kurang lebih seperti ini ya lagi-lagi yang green lebih menarik perhatian sih ya atau mungkin warna green tuh udah ciri khas alpinis harusnya nggak juga sih tapi mungkin alpinis terkenal dengan warna hijaunya sih oh iya untuk yang new alpinis atau baby alpinis ini harganya yang green ini harganya di kisaran 8.211.000 ya kurang lebih ini ya 8.211.000 atau 8.250.000 lah kurang lebih kalau mau dibuletin ya kalau yang tadi ini harganya di kisaran 7.973 atau 7 ini 8 juta pas ya hampir 8 juta nah perbedaannya lagi-lagi karena disini ada coating warna goldnya kalau ini full stainless steel selera kalian yang mana lagi-lagi cuman kalian yang tau 4 alpinis dan new alpinis or baby alpinis ini aku bener-bener rekomendasiin buat kalian ya warnanya keren agak out of the box dibanding alpinis yang udah-udah ya dan ini gue bilang keren kalau gue prefer yang gold brush karena lebih keliatan vintage yang pasti 4 ini gue rekomendasiin buat kalian so silahkan berburu oke ya kayak yang udah sering banget gue kasih ke kalian di video kali ini bakal ada giveaway lagi oke buat yang suka spinnaker ya SP508622 itu yang bakal gue kasih ke kalian lo pada seneng kan kalau di kasih jam tangan gratis nah makanya sekarang buruan ya seperti biasa subscribe like terus lo komen di bawah hmm kenapa lo pengen banget dapetin jam tangan ini tapi sekarang lo pada harus pantun ngerayunya yang paling menarik mungkin bakal gue pilih buat jadi pemenangnya ya nah jangan lupa ya sama syaratnya tadi yang gue kasih subscribe like comment sama nyalain loncengnya ya gue tunggu jawaban kalian sampai tanggal 13 Mei dan bakal diumumin paling lambat mungkin gue usahain tanggal 14 udah dapet pengumumannya ya kalian ya dan jangan lupa ID IG kalian ya wajib punya ID IG so semoga beruntung dapet giveaway kali ini see ya nah gimana tadi alpinisnya udah gue bahas empat loh ya gak cuman satu variannya yang mana kalian suka yang alpinis mode old school atau yang the new alpinis or baby alpinis terserah kalian sih sebetulnya bedanya juga cuman tipis-tipis kok sama beda bentuk doang well kalau yang udah mau berburu itu tadi langsung aja ya pantengin website kita langsung ke aplikasi seperti biasa lah jadi oh ya tetep ya gue ingetin lagi jangan lupa subscribe yang belum subscribe karena lo gak bakal tau apa yang bakal menanti di channel ini tadi ya oke sekian dulu review kali ini and see you on the next video bye